Intro Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga Serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Hari ini saya pakai jaket kulit Sok gaya nih, kayak anak muda Bukan, ini oleh-oleh dari Turki Karena saya mau berbicara, bercerita Mengenai perjalanan keluarga ke Turki Beberapa tahun lalu sebelum pandemi Waktu kami ke Turki tentu mendaratnya di Istanbul Ibu kota negara Turki Setelah itu ada juga perjalanan naik bus Dan kami waktu pergi ke sana itu autumn Belum winter Tapi di beberapa areal Turki Kami naik bus, kami melihat Sudah ada salju Bahkan tempat kami menginap Juga kami keluar dari hotel Pagi-pagi, wis ada salju Jadi kami menikmati Suasana dua Wilayah, karena memang Turki ini Ada yang bagian Asia, ada yang bagian Eropa Lalu yang menurut saya unik Ya, kayak istilahnya itu Di muka bumi ya cuma di Turki Itu adalah Kapadokya Kapadokya itu bahkan ada yang bilang Itu kayak permukaan bulan Saya, waktu bilang begitu saya tanya Emangnya lu pernah ke bulan? Tapi menurut saya emang eksotis banget gitu ya Khas banget Dimana sebuah kawasan Lalu ada kota bawah tanah juga Gajau dari situ Lalu view-nya luar biasa Tapi yang pasti ada Batu-batu yang cukup besar Karena batu itu bahkan sampai bisa ada di bikin rumah di dalamnya Ada yang besar, ada yang kecil Kayak rumah zaman dulu Mereka bangun gua-gua di dalam batu itu Bahkan sampai sekarang pun ada yang cukup besar Yang dibikin kafe Itu jumlahnya gak tau Ribuan apapun Karena kawasannya luas sekali Dan batu-batu yang besarnya Batu yang tegak, runcing Kayak jari aja begini Dan luas sekali Dan untuk melihat view yang luar biasa seperti itu Ada cara yang unik juga Yaitu naik balon udara Balon udaranya ratusan Sehingga kita ketika sampai di atas Dan itu kita pagi-pagi Menjelang matahari terbit Waduh menurut saya emang Ini luar biasa Apa yang saya menggunakan Ini sebagai esensi Untuk membawa pada Nilai-nilai keluarga Serialnya keluarga Tapi keluarga yang bahagia Dan kita komitmen setiap tahun Satu dua kali Kali ini penjalan kami adalah Kapadokya di Turki Kapadokya konon katanya Ya sejarahnya terbentuk Sehingga menjadi seperti keadaan seperti ini Karena kawasan bukit gunung batu itu Terkena hujan Terkena gunung meletus Ketika kena matahari Beberapa batu lapok Lalu jadilah erosi Ya jadi bagian-bagian tertentu Larut Membentuk seperti yang sekarang ini Baik itu bencana dari air Dari sinar matahari Yang membuat lapok Seolah-olah menghancurkan Tetapi ketika Sekian 60 bahkan 40 Ya ratus tahun kemudian Menjadi sebuah keindahan Karena ada bagian yang Tererosi Seperti juga misalnya Kawah gunung gitu ya Ketika meletus Waduh memang itu bencana Tapi dari pencana letusan gunung Wah Ada pupuk yang disebarkan Ke seluruh kawasan Dan kawasannya menjadi sukur Maka esensinya Sebenarnya sama Dari sebuah masalah Bahkan ini Seperti perusahaan Erusi Erupsi Kalau gunung erupsi Meletus Ini erosi Tapi justru tercipta Kontur Yang unik Yang menjadi daya tarik Luar biasa Seluruh dunia datang ke sini Ke Kappadocia Untuk melihat keindahan Alam semesta Dunia bumi ini Dan ada bagian-bagian bumi ini Yang emang Wow Luar biasa Bagusnya Esensi dalam keluarga Apa dong Erusi Masalah Bisa mendatangkan keindahan Tergantung Waktu Proses Respon Maka kalau dalam keluarga Ada masalah Masalah Perbedaan Pertengkaran Perselisian Dari perselisian Bisa buban Bisa bercerai Tapi kalau perselisian itu Ditangani dengan baik Dengan kata lain Pertengkar dengan baik Istilah saya itu Bertengkar yang profesional Bertengkar kok profesional Seperti kita di kantor Kita meeting Wah di Jadi kita mau naikkan promosi Atau malah dikurangi Naikkan Luar biasa turun Luar biasa turun Gak punya duit Kalau malah naikkan Gimana Wah berdebat Tapi tidak goblok lu Cina lu Jawa lu Kita gak nyebut Suku asal Atau memberikan label Karena kita Meeting profesional Di kantor Nah bisa gak kita Dalam keluarga itu begitu Kalau kita ada Perbedaan pendapat Dengan istri Dengan suami Dengan pasangan Kita gak usah sebut-sebut Kota asal Suku Marga Saya kebetulan Menikah beda budaya Saya Jawa Istri Tionghoa Dan kami gak bertengkar Misalnya saya bilang Wah Cina pelit lu Lah kamu Jawa Males lu Kalau bertengkar Menyebut kota asal Suku Marga Maka Anda memperluas Pertengkaran Anda sebut Marga Satu Marga Bagit semuanya Melawan Anda Anda sebut kota Semua kota yang asalnya Sama dengan pasangan Anda Membenci saudara Jadi kita gak Bukan memperluas Pertengkaran Tapi bagaimana Kalau kita bertengkar Soal uang Uang ini yang kita bahas Menuju pemahaman Bersama Karena memang Menikah itu Dua orang Dengan pandangan berbeda Budaya berbeda Kepribadian berbeda Tapi bagaimana Perbedaan itu Menjadi indah Kembali ke Turki Turki ini indah Karena apa? Karena perbedaan kontur Jadi ada yang Lancip-lancip Ada yang turun-turun Itu karena perbedaan Itu disandingkan Dalam sebuah landscape Kalau datar semuanya Saya percaya Pemandangan itu indah Karena perbedaannya Ada bukitnya Ada gunungnya Ada lembahnya Sama-sama batu Bukan lurus licin Ribuan meter Atau ribuan hektare Datar semuanya Cuma garis saja Tapi justru karena Ada perbedaan Yang tajam lagi Menjadi bukit Yang terjal Itu menjadi indah sekali Baik itu masalah Yang dikelola Atau kalau enggak Misalnya Pak Ini kan Erosinya Enggak dikelola Pak Oke Kita bisa mengambil Esensi yang lain Bahwa Masalah Itu sering seiring Dengan waktu Justru menjadi keindahan Ketika Ini bukan keluarga ya Soal yang lain bisnis Kami membangun Happy Holy Kid Park Terkendala Ada masalah Sampai sekarang Belum jadi Tapi ketika Sekarang ini Gara-gara covid ini Saya baca ini Ada kawasan misata Di Batu Palang Dan Mau ditutup Waduh Saya jadi mikir Kalau dulu Kawasan kita jadi Lalu pandemi Itu operasional Penggabai semuanya Mau digaji pakai apa Jadi baru sadar Waduh Ada untungnya Kita sempat terpegelai Kalau jadi pun Malah akhirnya Perbulan-bulan Sudah lebih dari Satu tahun pandemi Lalu Membuat Kalau ada operasional Gak ada pemasukan Kan bangkrut Masalah Waktu terjadi Kita gak mengerti kenapa Tapi suatu saat Itu menjadi Kayak Kebaikan Dari Kapadokia Kita bisa mendapat Inspirasi Bahwa sebuah masalah Berujung dengan Kebaikan dan keindahan Yang berikutnya Adalah dari Kapadokia Perbedaan kontur Yang tajam sekali Menjadi keindahan Bukankah pernikahan Itu juga Sebuah perbedaan Yang luar biasa Antara suami dan istri Antara pria dan wanita Tetapi perbedaan itu Dikelola dengan baik Pertengkaran Dikelola dengan baik Masalah Belum tentu masalah Karena sering melalui masalah Justru yang terjadi Adalah keindahan Ternyata kita diluputkan Dari bencana yang lebih besar Ada orang yang Maaf nih Berbicara kehilangan Yang anggota keluarganya Dipanggil Tuhan Tapi sekian tahun kemudian Dia berjumpa dengan Keluarga lain Yang punya anak Dengan ciri-ciri yang sama Seperti anaknya Yang dipanggil Tuhan Dan mengalami masalah Yang membuat Pusing tujuh keliling Saat itu dia mengerti Mungkin Tuhan Isinkan terjadi Karena kemampuan orang tua Itu berbeda-beda Dan tua tidak mencobai Melebih seseorang Melampaui kekuatannya Sehingga ada misteri Kehidupan yang memang Kadang tidak terjawab Saat ini Tapi setelah saat Bisa terjawab Karena itu esensinya Adalah ketika kita Berumah tangga Dan ada masalah Kita tidak perlu Buru-buru Bubar rumah tangganya Tidak perlu Bulu-buru Menghakimi Memberikan label Kepada anggota keluarga yang lain Tapi mari kita dewasa Untuk menunggu semuanya Indah Pada waktunya Biar semua yang terjadi Menjadi sebuah rangkaian Proses Untuk membawa Keluarga kita Masing-masing pribadi Menjadi pribadi Yang lebih baik lagi Dan juga keluarga kita Menjadi keluarga Yang bisa mengerti Satu dengan yang lain Melalui berbagai peristiwa Yang terjadi Dan kita satu keluarga Terdiri orang-orang yang berbeda Tetapi saling melengkapi Menjadi sebuah Keindahan Sampai jumpa Untuk serial selanjutnya Inspirasi keluarga Bersama saya Jarod Vijanarko Terima kasih telah menonton